Ya kawan, sekarang kita lanjut masuk ke bagian ketiga Kita akan bahas pada sheet hitung dan sheet laporan Kawan, untuk sheet hitung, sebagaimana penjelasan di bagian pertama, video demonya Maka kita hanya input pada header-header yang tidak berwarna Jadi hanya pada kolom I, kemudian kolom L, M, N Kemudian ini, yang warna merah kawan Karena warna merah ini sifatnya incidental, bukan reguler Jadi tidak bisa diseragamkan kepada semua karyawan Jadi kita input di sini kawan Nah yang ingin saya tambahkan di sini untuk 9 bulan Ini nanti teman-teman bisa tinggal pilih saja Caranya dengan di kota ini di klik, kemudian kita masuk data Kawan, kawan, masuk data validasi Kemudian ini any value dirubah menjadi list, kota yang pertama Kemudian source-nya kita berikan sama dengan Kalau sudah sama dengan, kita blok saja ini Kolom A Boleh mulai dari A9 sampai Desember atau mulai dari A8 Sampai lebih satu baris di bawah Desember juga boleh Jadi gitu Ini pilihannya, nanti muncul di sini Kalau kita ngambilnya ada kelonggaran satu baris Maka nanti di sini ada kelonggaran juga Di atas dan di bawah Tapi kalau teman-teman langsung ngambil 9 sampai dengan 20 Maka waktu ini kita pilih Ini baris kosong tidak ada di atas Di bawah juga tidak ada, itu saja bedanya Saya lebih suka kasih kelonggaran Supaya kita lebih mudah untuk menggerakkan kursornya Kemudian yang kedua Kemarin sudah disinggung, bisa jadi pada kolom lembur Itu ada batasan jam lembur dalam satu bulan Sehingga nanti kalau melebih Katakan batasannya 20 Untuk lembur di hari biasa Sama lembur di libur nasional Misalkan 5 Bila ada kebijakan seperti itu Maka pada kolom-kolom ini Kolom L dan kolom M Bisa kita berikan suatu batasan maksimal Jadi kalau lembur hari biasa 20 Tidak bisa nanti di input 21 atau lebih Maksimal 20 Nah caranya Teman-teman ini bisa di Kolom ini bisa di-block Sampai bagian Baris yang paling bawah Yang sudah disiapkan Kemudian masuk lagi ke data Ambil data validasi Data validasi Kemudian Yang allow-nya Kalau kemarin Atau yang tadi kan barusan list Kita ambil yang full number Full number minimumnya kita input dengan 1 Maksimumnya karena 20 Kita input dengan 20 Kemudian input message yang saya lewati Errornya Errornya adalah message yang akan keluar Apabila dia di-input lebih dari Angka 20 yang sudah ditetapkan Titlenya katakan perhatian Kemudian message-nya itu nanti Kita tulis Maksimal hanya Angka 20 Ini redaksinya tergantung Teman-teman ya Atau dirubah Yaitu Hanya Bisa Maksimal Angka 20 Nah Misalkan seperti ini Hanya bisa maksimal Angka 20 Kemudian klik ok Nah jadi kalau ini saya isi Angka 21 Kemudian saya enter Dia keluar Tadi judulnya muncul perhatian Dan disini muncul Message yang kita isi Kita retry Nah Dia tetap pada baris ini Baru kita katakan Kita isi Oh kita isi 24 Enter Nggak mau deh Kita cancel Nah Dia minta di input Artinya Dia tidak bisa turun Ke baris di bawahnya Sudah terkunci disini Kalau salah Ya Jadi kalau kita inputnya Melebih ketentuan Maka kita sudah Diproteksi dengan ini Salah ini Nggak bisa Jadi harus 20 begini Jadi Nah itu nanti Semuanya begitu Yang sudah kita block tadi Katakan ini kita input 25 Kita enter Nggak bisa Gitu Ya Demikian pula yang disini Kamu Ya Disini nanti sama Teman-teman block Tinggal batasannya berapa Itu yang membedakan Ambil data Data validasi Ya Kemudian teman-teman Ambil settingnya Any value-nya Dirubah Full Number Minimumnya Diisi 1 Maksimumnya Tadi Katakan disini Berapa ini Angkanya 5 Kita isi 5 Ini aja yang membedakan Lain-lainnya sama Nanti error alertnya sama Message-nya mau gimana Tergantung teman-teman Ya Diisi Nah untuk mempelajari Lebih lanjut Masalah Message disini Silahkan Lihat di channel saya Yang gambarnya Seperti ini Kawannya Bagaimana Kalau ini kita isi Pengaruhnya Kemana Kemudian disini Masih ada tingkatan-tingkatan Nah itu semuanya Teman-teman bisa Pelajari di channel saya Yang gambarnya Seperti ini Nah itu Itu tambahannya Jadi Seat hitung ini Tempat teman-teman Untuk bekerja Kemudian untuk Yang berwarna Seperti ini Ini boleh Kalau di hide Kita hide ini Juga boleh Supaya kita Tidak terlalu lebar Itu Ini boleh juga Di hide Waktu bekerja Jadi kita hanya Butuh nama Mungkin sudah ada Ini masa percobaan Kita perlukan Nah ke kanan ini Itu Kawannya Nah sekarang Kita masuk ke Laporan Kawan Untuk laporan Ini bulannya Sudah otomatis Karena kita Mengambil dari Seat hitung Ya caranya Disini tinggal Diberikan sama dengan Kemudian klik Seat hitungnya Kemudian klik Disini Nama bulannya Nah itu Cara melingkar Nah Kemudian kawan Karena laporan Ini nanti Datanya Kan mau kita ambil Bisa dari data Tapis Bisa dari hitung Gitu ya Bisa juga dari lembur Mungkin Nah tapi sebelum Kita bisa mengambil Kita harus punya acuan Dulu kawan Ya acuannya Apa Nama Kenapa Bukan nomor Gak bisa Karena nomor ini Nanti Akan muncul Kalau nama ini Sudah ada Jadi contohnya Nama ini kosong Nomornya Gak ada Kawan Gitu Ya Jadi acuan pertama Adalah nama Nah Nama ini Kita ambil dari mana Kita ambil dari Database Boleh dari database Boleh dari sheet hitung Teman-teman Bebas saja ya Kalau sudah ada dua sumber Teman-teman Bebas mengambil ke database Atau ke sheet yang lain Nah caranya begini Nah caranya begini Kita tulis Ini Saya Kemalikan dulu Ya belum di merge Ya katakan Masih begini Nah Jadi teman-teman tinggal tulis Sama dengan If Kurung buka Karena kita mengambil Dari database Kita klik Ship database Kemudian kita ambil Nama yang pertama Nah Ini Sama dengan Kosong Jadi kalau di sheet database Kolom F Baris 9 Itu tidak ada datanya Maka Titik koma Kosongkan Kosongkan selalu diwakili dengan Tanda petik Dua kali Tapi kalau ada datanya Titik koma Kita klik lagi Di nama ini yang pertama Nah kemudian langsung enter aja Kawan Nah baru muncul Ini Nah ini kalau kemudian Mau di merge Boleh Kawan Jadi satu Satu nama Menggunakan dua baris Karena disini Formatnya begini Tunjangan di atas Potongannya di bawah Ya Nah nanti teman-teman Ini tarik ke bawah Ini Otomatis dia Karena di merge Dua baris Dia lompat Kawan Ini kan Sembilan Mestinya disini Sepuluh Jadi teman-teman Harus merubah Manual Gitu Kecuali kalau satu nama Satu baris Kebetulan disini Satu nama Dua baris Nanti tarik lagi Kita ubah lagi Gitu seterusnya Kawan Nah Kalau sekarang kita sudah Punya acuan nama Maka kolom-kolom berikutnya Kita bisa menggunakan Value up Atau Index Nah Nah sekarang kita disini Ingin mengisikan Masa percobaan Masa percobaan Ada di mana Di situh Hitung ada Di sit Database Juga ada Terserah teman-teman Mengambil yang mana Bebas saja Ya Kalau kita mengambil Dari situh Hitung Maka Pertama kali Ini Kalau saya ulang Ya Saya bikin formula Sama dengan Index Kurung buka Kita mengambil dari mana Situh Kita klik situh Ya Masa percobaan Ada di kolom apa Ada di kolom H Kita block kolom H nya Mulai baris puluh Ini karena ada ini ya Kita mulai dari sini Sampai 17 Kalau sudah Klik F4 Kemudian ini saya ubah dulu Jadi baris 10 Nah Kemudian titik koma Match Kurung buka Nah kita kan kerjanya Di sit laporan Ini kan bingung Kalau ini enggak apa-apa Klik aja sit laporannya Nah nanti muncul nih Nama sitnya disini Boleh dihapus Di formulanya Match nya dengan mana Dengan C11 Kenapa C11 Ya kalau suatu kolom Yang dimersed dalam dua baris Ini kan dimersed ya Barisnya ini dimersed Maka dia selalu baca Pada baris yang pertama Demikian pula Kalau kolom D Sama kolom D ini dimersed Maka dia selalu bacanya Pada kolom yang pertama Gitu ya Titik koma Nah kita sekarang Kembali ke sit hitung Gitu ya Jadi nama sitnya ini Harus sama kawan Antara index dengan match Karena index kita ngambil hitung Maka setelah match Kita juga harus kembali Ke sit hitung Kita blok ini Namanya Nah Kita tekan F4 Kembali kita langsung enter Keluar gini Enter aja Nanti kurung tutupnya Diisi dengan Excel Ya Nah yang harus perhatikan gini Waktu kita memblok Di ini Formula yang pertama Index tadi kan Baris 10 sampai 17 Maka yang di match nya itu Itu juga harus sama Baris 10 sampai 17 Jangan berbeda Kalau disini 11 sampai 17 Formula nya gak akan jalan Atau 10 sampai 18 Juga gak akan jalan Nah kalau sudah ini Tinggal teman-teman Kopikan ke bawah Ini Sekarang ini kawan Kolom E Jabatan Tapi sebelumnya gini kawan Saya ingin tambahkan Kalau teman-teman sudah menulis Seperti ini formulanya Kemudian takut suatu saat Ada error Ya muncul hasil error Ini teman-teman tambahkan aja Save Error Kurung buka Langsung lompat ke Kurung yang terakhir Kita klik Beri titik koma Kemudian kita berikan Kita berikan Tanda petik dua kali Kurung tutup Ya Baru nanti ini di copy Ke bawah Nah ini maksudnya adalah Apabila muncul error Maka error itu Akan dimunculkan dalam Bentuk kosong Ya Tidak ada data Mungkin disini bisa keluar NA atau REF Itu gak muncul Munculnya kosong seperti ini Karena sudah Kita formulasikan Jika error Maka kosongkan Jangan dimunculkan Errornya Baik Sekarang Untuk kolom jabatan Ini Terserah teman-teman Jabatan tadi Dihitung juga ada Cuman kan kita hide Ini tadi Ya Di Mana sit-hitung Coba kalau kita buka Nah Kan ada Ini teman-teman Mengambil dari sit-hitung Boleh Mengambil dari database Juga boleh Jadi bebas aja Kalau sudah ketemu satu Katakan ini Hitung Teman-teman Sama Sama aja Supaya gak Gak usah bikin lagi Jadi di copykan aja Kesini Nah Sekarang tinggal dilihat Pada sit-hitung Jabatan ini Ada di kolom apa Oh ada di kolom F Maka yang Indexnya ini Kolomnya kita Rubah F Kawan Jadi selalu Begitu Kalau kita menggunakan Index Index mat Index mat Kemudian ini Kolom C nya Belum kita kunci Ini bergeser ya Menjadi D11 Ini kita beri string C 11 Supaya dia gak Gak geser waktu Ditarik dari sini ya Ini kalau kita berikan Dollar Sebelum huruf C Maka pada saat kita Tarik Ini apa kolom F Ini kita tarik Kesini Nah dia tetap C11 Tinggal hanya Kita ubah F Jadi gitu Caranya Nah kalau sudah Ini tinggal Kita tarik ke bawah Kita copy ke bawah Sama seperti yang tadi Masa percobaan Ya Demi kamu dengan sini ya Kawan Sama ya Caranya Saya gak akan bahas Satu-satu Tapi ini sudah ada Dua contoh Sama-sama Tinggal sekarang Hari kerja Kalau memang teman-teman Ngambil nyari datanya Ini adanya Disit hitung Ya Kopikan aja Dari yang sini Kemudian gaji pokok Disit hitung Ada gak Kalau gak ada Berarti teman-teman Ngambilnya dari Database Kalau dari database Berarti teman-teman Gak bisa ngopi Ya harus bikin Database Ada di kolom apa Gaji pokok Ada di kolom O Makanya disini Setelah index Kita ambilnya Kita blok kolom O Kemudian match Masih sama dengan ini J11 Kemudian Nama ini Di database Ada di kolom apa Ada di kolom F Seperti ini Ya Ini yang pertama Kawan Tapi Teman-teman Ini apabila Kolom D nya Itu Sama dengan Nol Kawan Ya Ini di kolom D Ini sebetulnya Nilainya nol Kawan Ya di kolom D ini Ini Kalau saya kembalikan File Option Kemudian Kemudian Advance Kita ambil Setelah poran Nah Itu nolnya Tidak muncul Karena disini Ya Tidak kita centang Misalkan saya kembalikan Saya centang Ya Nah Maka disini muncul Hasilnya nol Bukan kosong Makanya formula Disini Jika D sebelah Sama dengan Nol Itu ya Tapi kalau teman-teman Bikin kosong Nanti error hasilnya Tidak bisa Karena D sebelah sini Karakternya Nol Atau P Gitu Ya Jadi gini Kawan Harus memperhatikan Referensi Dari kolom-kolom Yang kita ambil itu Sebetulnya memang Benar-benar kosong Atau nol Cuman kalau ini nol Kita biarkan Kan tidak enak Sepertinya Ya Jadi ini bisa Diblok Teman-teman Sampai baris terakhir Kemudian Tentuan ambil File Kemudian ambil Option Ya Kemudian ambil Advance Nah kemudian scroll Cari nama sheetnya Sheetnya kan di laporan Disini cari sheetnya Laporan Nah Di laporan Kemudian Centangnya kita buang Kita klik aja Yang Show a zero in cell Ini kita buang centangnya Kita klik Hilang centangnya Kita klik ok Sehingga dia Kosong Seolah lah kosong Tapi formulanya Bukan kosong Nol Jadi kalau Ininya nol Maka kita ambil Datanya dari kolom O Tapi kalau dia tidak nol Artinya bisa percobaan Kan Nah Ketentuannya bagaimana Ini Jadi Jika pernyataan ini Nol Benar Melakukan ini Ya Formulanya Tapi jika dia ada Tidak nol Maka Sama Kita kopikan Sama Indeksnya itu Kita kopikan Tapi setelah kurung tutup Dua kali Kita kalikan 75% Ya Kalau Kebijakan Tempat teman-teman Yang Masih dalam Masa percobaan Gaji pokoknya Cuma dihitung 75% Kalau Masuk Penuh Satu bulan Ya Kalau dia cuma Masuk 10 hari Sudah dihitung 75% Tapi nanti Di sini Masih dipotong Dengan berapa hari Yang dia Tidak masuknya Gitu Kalau tidak ada Ini tidak perlu Formulanya Yang D nol Tidak perlu Jadi cukup Langsung Indeks Satu indeks Kalau tidak ada Kebijakan Seperti itu Teman-teman Cukup begini saja Nah Formulanya Tinggal nanti Depannya ditambahin If error Gitu Ya Kalau sudah Tinggal dipopikan Ke bawah Nah Sekarang ini Untuk absen Absen bagaimana Absen ada Perkecualian Dimana Untuk jabatan Manager Dan wakil Manager Biarpun Dia tidak kerja Satu bulan penuh Dia tidak ada Potongan Berarti Kita harus Memberikan Persyaratan Hampir seperti Gaji pokok tadi If Karena di sini Ada pilihan Bisa Manager Atau wakil Manager Makanya Kita berikan Or If Kurung Buka Or Kurung Buka Jadi setelah Or Kurung Buka Pilihannya Apa O I11 Kita merujuk Kita merujuknya Kesini Bukan Kenama Tapi jabatan Apabila I11 Itu tertulis Manager Atau tertulis Wakil Manager Harus diantara Tanda Dua peti Diantara Dua tanda peti Kawan Jadi seperti ini Penulisannya Karena Pilihannya Cuma Dua Maka Or Alternatifnya Juga Cuma Dua Kemudian Langsung Kita Kurung Tutup Kalau Memang Dia Manager Atau Wakil Manager Maka Absennya Kita Isi Nol Artinya Tidak Potongan Jadi Ini Jika Pernyataannya Ini Benar Salah Satu Dari Or Ini Benar Maka Kita Isikan Nol Gini Tapi Jika Pernyataannya Salah Bukan Manager Atau Wakil Manager Maka Kita Baru Ambil Index Kita Index Kemana Ke Database Polom V Ini Tarif Upah Perharinya Disini Sudah Disediakan Di Database Sudah Kita Bikin Disini Database Tarif Upah Perhari Untuk Masing-masing Karyanya Sudah Dibikin Ini Bebas Saja Kawan Mau Dibagi 30 Atau Dibagi Berapa Cuman Disini Saya Bagi 30 Ambil Gampang Saya Bagi 30 Disini Kemudian Untuk Yang Manager Atau Wakil Tidak Perlu Karena Mereka Memang Tidak Potongan Hanya Yang Di 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 Luar Manager Dan Wakil Maka Gaji Pokoknya Kita Hitung Dibagi 30 Untuk Menentukan Gaji Pokok Perhari Jadi Disini Untuk Absen Kalau Gitu Kita Ambil Dari Database Kolom V Nanti Kolom V Kita Kalikan Dengan Dari Sit Hitung Yang Dia Absen Kolom I Kolom I Ini Yang Kita Kalikan Dengan Kolom V Yang Ada Di Database Jadi Kita Ambil Dari Database Mengambil Dari Hitung Dulu Boleh Mengambil Dari Database Boleh Ini Database Index Database Kolom V Sama Seperti Yang Lain Lain Kemudian Setelah Kurung Tutup Dua Kali Kenapa Dua Karena Setelah Index Ada Dua Kurung Buka Index Kurung Buka Match Kurung Buka Berarti Kita Tutup Dengan Dua Kurung Tutup Baru Kita Kalikan Dengan Itu Tadi Yang Disit Hitung Caranya Sama Juga Index Cuma Larinya Kesit Hitung Kawan Seperti Ini Kalau Sudah Kita Kalikan Men Satu Tidak Dikalikan Juga Tidak Apa Kalau Saya Kebiasaan Dikalikan Men Satu Yang Digunakan Oleh Klien Saya Semuanya Selain Dikalikan Min Satu Perlunya Apa Karena Ini Sebagai Pengurang Dari Gaji Pokok Sehingga Nanti Dalam Perhitungan Gaji 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 Jangan Lupa Kolom G Jangan Dikurangi Tapi Ditambah Kolom H Karena Disini Angkanya Sudah Negatif Tapi Kalau Teman-teman Disini Angkanya Positif Maka Formula Gaji Kotor Adalah Kolom G Dikurangi Kolom H Gitu Ya Itu Hanya Perhitungan Matematika Tapi Karena Kita Tambahkan Dari Formula Tadi Kita Berikan If Error Maka Di Belakang Sendiri Kita Tambahin Setelah Min Satu Kurung Tutup Langsung Kita Berikan Titik Koma Tanda Petik Dua Kali Kurung Tutup Jadi Yang Terkait Dengan Absen Kemudian Jabatan Ini Karena Cuma Ngambil Satu Sama Dengan Cara Ini Ngambil Jabatan Disini Ini Ngambil Jabatan Kalau Ini Ngambil Nilainya Tinggal Nilai Di Sip Database Ada Di Kolom Apa Kolom P Teman-teman Bisa Kopikan Dari Sini Kesini Nanti Yang Disini Kolom F Dirubah Menjadi Kolom P Kebelakangnya Sama Semua Lanjut Kemudian Makan Transport Ini Makan Transport Disini Sudah Terhitung Ada Sip Hitung Kawan Kalau Ngambil Dari Database Ini Belum Dikalikan Dengan Jumlah Harinya Ini Untuk Karyawan Lain Ini Baru Perharinya Tapi Belum Dikalikan Dengan Harinya Yang Sudah Ada Dimana Di Sip Hitung Berarti Kita Lebih Bayang Ngambil Dari Sip Hitung Itu Cuman Tadi Kan Kita Hide Disini Nah Ini Makan Transport Kolom K Jadi Kita Ambil Nya Dari Sip Hitung Aja Makan transport Menggunakan Index Kolom K Kebelakangnya Sama Dengan Yang Kita Menggunakan Dari Kolom Hitung Sama Dengan Disini Teman-teman Bisa Kopikan Dari F Kopikan Kesini Nanti Kita Rubah Kolom J Kita Rubah Jadi Kolom K Berlanjut Terus Pursa Kemudian Lembur Lembur Juga Sama Lembur Ada Dua Mirip Mirip Dengan Jabatan Lembur Begini Apabila Dia Manager Mirip Dengan Mana Tadi Absent Mirip Dengan Absent Apabila Dia Manager Atau Wakil Maka Dia Tidak Ada Perhitungan Lembur Kenapa Karena Gaji Pokoknya Sudah Tinggi Dibandingkan Dengan Karyawan Lainnya Jadi Disini Kita Pikin Jika Kolom E Kolom E Dari SIP Ini Kan Menyatakan Jabatan Makanya Kita Tulis Kita Tulis Jika Kolom E Manager Tarif Lembur Hari Kerja Biasa Kolom T Maka Jika Tidak Maka Indeks Kita Ambil Kolom T Ini Ini Baru Tarifnya Ini Baru Tarifnya Ini Formula Tarif Sampai Kurung Tutup Kedua Berarti Harus Kita Kalikan Dengan Berapa Jam Dia Lembur Jam Lemburnya Ada Disit Hitung Kolom L Kita Kalikan Kita Berikan Tanda Kali Baru Kita Hitung Kita Tulis Formulanya Indeks Hitung Ada Di Kolom L Match Seperti Biasanya Yang lain-lain Gitu Ya Ini Kemudian Kan Bisa Jadi Lemburnya Itu Ada Di Hari Biasa Ada Juga Di Hari Libur Nasional Ya Kan Makanya Disini Sekarang Kita Tambahkan Lagi Ini Jika Ini Manager Atau Wakil Maka Yang Diisi Nol Tapi Kalau Bukan Ini Baru Kita Menghitung Tarif Lembur Hari Biasa Dikalikan Jam Lembur Ini Ya Kan Kemudian Kita Tambah Kawan Nah Kita Tambah Temu-teman Bisa Kopikan Aja Dari Yang Pertama Tadi Indeks Kopikan Ya Cuman Kita Rubah Sekarang Dari Data Biz Kita Ambil Tolong Tarif Yang Libur Nasional Hari Merah Itu Ya Itu Yang Kita Rubah Disini Ditambah Tadi Mana Ini Lembur Ya Ditambah T nya Dirubah U Kemudian Jam Lemburnya Juga Juga Dari Hitung Kita Ambil Jam Jam Di Kolong Mana U Di Kolong M Jadi Tinggal Menyesuaikan Aja Kawan Itu Ya Jadi Teman-teman Bisa Ngopikan Dari Sini Sampai Dikalikan Cuman Nanti Yang Ini Ini T nya Dirubah U Ya Kemudian Yang Dihitung L nya Dirubah M Gitu Dirubah U L nya Dirubah M Lain-lainnya Sama Kita Kopikan Ya Karena Karena Di depan Kita Berikan If Error Maka Di belakang Di belakang Sendiri Kita Berikan Titik Tanda Petit Dua Kali Kurung Itu Gitu Kawan Ya Ini Lain-lain Sama Kawan Caranya Kemudian Total Tunjangan Total Tunjangan Teman-teman Tinggal Totalkan Aja Dari Mulai Jabatan Kolom I Sampai Kolom M Jumlah Biasa Pake Sam Biasa Kemudian Gaji kotor Seperti tadi Saya bilang Berarti Kolom G Ditambah Kolom H Karena Disini Akannya Sudah Negatif Kenapa Sudah Negatif Karena Tadi Formulanya Langsung Kita Kalikan Dengan Min Satu Tapi Kalau Disini Positif Maka Disini Harus Min Sekarang Untuk Asuransi Nah Ini Sedikit Saya Mau Berikan Tambahan Teman-teman Menyangkut Ketentuan BPJS Untuk Potongan BPJS Itu Adalah Satu Persen Itu Adalah Yang Harus Dibayar Oleh Karyawan Kemudian Perusahaan Memberikan Subsidi Empat Persen Ini Makanya Yang Masuk Di Laporan Adalah Yang Gajinya Karyawan Dipotong Yang Empat Persen Tidak Diberikan Karyawan Tapi Ikut Dibayarkan Kepada BPJS Jadi Perusahaan Membayarkan Ke BPJS Totalnya 5% Ini Nanti Nah Yang Potongan Ini Kita Ambil Sebagai Faktor Bangurang Aspiransi Ini Kemudian Ada Lagi Nanti Ini Bisa Jadi Kalau Perusahaan Teman-teman Itu Mengikut Sertakan Jaminan Pensiun Dan Jaminan Hari Tua Ketentuannya Adalah Untuk Jaminan Hari Tua 2% Dari Gaji Itu Dibayar Oleh Karyawan Itu Memang Aturan Mau Enggak Mau Kalau Emang Diikutkan Teman-teman Harus Potong Enggak Bisa Enggak Yang 1,7 Itu Nanti Dibayar Oleh Perusahaan Ini Aturannya Begitu Nah Semudian Untuk Yang Pensiun Jaminan Pensiun Yang Ditanggung Karyawan 1% Yang Ditanggung Perusahaan 2% Begitu Jadi Nanti Asuransi Ini Adalah Ini Kalau Memang Diikutkan Semua Jumlah Dari Kolom W Kolom Y Dan Kolom Z Dimana Nilai-nilai Ini Adalah Yang Dipotong Langsung Dari Gaji Karyawan Hanya Saja Ini Sedikit Informasi Dalam Perhitungan BPJS Maksimal Gaji Yang Ditung Adalah 12 juta Jadi Kalau Gajinya 15 juta Ya Perhitungannya Tetap Dari 12 juta Itu Maksimal Ini Aturan Dari BPJS Sehingga Sehingga Nanti Dilaporan Disini Asuransi Yang Bawah Ini Bagian Bawah Ini Kolom Y Ditambah Kolom Z Ya Dari Database Oh Ini Ini Tadinya Saya Pisahkan Jadi Saya Pisahkan Asuransinya Sendiri Pensiun Dan Hari Tua Ini Gini Aja Supaya Enggak Pensiun Dan Hari Tua Nah Ini Jadi Ini Tanpa Indeks Yang W Jadi Ini Kita Buang Yang W Ini Karena Format Ini Dimunculkan Sendiri Disini Jadi Seperti Ini Nah Ini Baru BPJS Yang Di kolom W Kalau Teman-teman Mau Nyampur Jadi Satu Tidak Masalah Jadi Satu Nama Asuransi Itu Boleh BPJS Boleh Baru Pensiun THT Boleh Ini Di Rubah Tempatnya Boleh Itu Saya Copy Ulang Supaya Tidak Salah Nanti Ini Kemudian BPJS Untuk Bagian Potongan Dari Database Kasbon Dari mana Kasbon Kasbon Dari Hitung Di kolom Apa Di kolom O Berarti Nanti Teman-teman Bikin Forwardnya Index Klik Hitung Blok Kolom O 10 Sampai 39 Titik Koma Match Kurung Buka Referensinya Ke Nama Ya Ke Nama Kemudian Titik Koma Nama Ini Kita Ambil Lagi Dari Situng Kita Blok Ada Di Kolom Apa Nama Ini Di Situng Kolom E Kita Blok Dengan Baris 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 Akhir Yang Sama Dengan Yang Setelah Index Tadi Jadi 10 Sampai 39 Maka Disini Juga Harus 10 Sampai 39 Itu Kemudian Kalau Sudah Ini Dua kolom Ini Bisa Dikopikan Ke Bawah Kemudian Angsuran Angsuran Ini Sama Dari Hitung Teman-teman Bisa Kopikan Dari Sini Dikopikan Nanti Kolom O Kita Rubah Menjadi Kolom P Diterlambat Juga Kita Rubah Jadi Kolom P Potongan Lain-lain Juga Diterubah Jadi Kolom R Jadi Gitu Simple Gitu Kalau Menggunakan Index Match Kemudian Total Potongan Jangan Lupa Tinggal Teman-teman Total Dari Kolom H Sampai Kolom M Ini Pakai Sum Biasa Ini Kemudian Gaji Bersih Maka Kolom O Baris Yang Atas 11 Dikurangi Dengan Kolom N Baris 12 Ya Matematika Biasa Kalau Sudah Semuanya Bisa Teman-teman Kopikan Aja Kebawah Nah Di Blok Dua Baris Langsung Kopikan Kebawah Ini Ya Nah Baik Kita lanjut Sekarang Nah Sekarang Bagaimana Caranya Untuk Teman-teman Bisa Melakukan Penjumlahan Di Bawah Karena Ini Kan Ada Dua Baris Di Kolom Yang Sama Berarti Disini Teman-teman Harus Ada Bantuan Kawan Bantuan Apa Ini Yang Baris Pertama Yang Is Identik Dengan Tunjangan Kita Berikan Identitas Satu Ya Kemudian Yang Di Baris Bawahnya Yang Potongan Kalau C 12 Kosong C 12 Kan Memang Kosong Karena Ini Kan Di Merch Kalau Di Merch Dia Selalu Baca Pada Baris Yang Pertama Berarti Baris Kedua Belas Adalah Kosong Kita Isikan Angkat 0 Disini Jadi Kalau dia C Ada Namanya Ada Isinya Identik Dengan Angkat 1 Tapi Kalau Disini C Kosong Ini Kita Beri Angkat 0 Kok Tidak Muncul Karena Disini Sudah Di Seperti Ini Ambil Advance Kemudian Kita Cari Nama Seed Klik Zero Centang Kita Buang Jadi Ini Sebetulnya 1 0 1 0 Yang Penting Teman-teman Tahu Ini Bukan Kosong Tapi 0 Kemudian Saya Tambahkan Dulu Sebelum Menjublah Untuk Bikin Filter Ini Bagaimana Ini 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 Teman Ini Saya Buang Kalau Teman-teman Ingin Menempatkan Mau Tempatkan Dimana Filternya Kita Cari Yang Satu Baris Ini Berisi Satu Nama Dengan Dua Baris Ini Ada Isinya Ada Karakternya Teman-teman Boleh Ngambil Disini Boleh Ngambil Disini Atau Disini Atau Disini Kalau Disini Nggak Bisa Kalau Ngambil Disini Filternya Nanti Ini Baris 12 14 16 Itu Hilang Nggak Muncul Gitu Kalau Kita Menempatkan Hanya Pada Satu Kotak Disini Maka Ini Teman-teman Tambahin Satu Baris Kebawah Di Block Kemudian Tekan Sort And Filter Pilih Filter Nah Dia Muncul Tapi Kalau Teman-teman Mungkin Saya Ingin Berikan Disini Semua Aja Teman-teman Block Aja Ini Katakan Mulai Dari Kolom H Teman-teman Block Klik Lagi Disini Sort And Filter Klik Filter Maka Disini Muncul Cuman Disini Teman-teman Untuk Menghilangkan Klik Lagi Klik Lagi Filternya Hilang Tapi Teman-teman Gak bisa Saya memilih Di kolom H Kemudian Pilih lagi Di kolom Ini Klik Lagi Kolom Ini Sama Kolom Ini Kemudian Klik Ini Gak Bisa Bisa Dia Berurutan Jadi Bisanya Kalau teman-teman Lompat-lompat Memang harus Diblok Dari Mulai Yang Pertama Kalau Enggak Cuman Satu Ini Kalau Satu Kotak Maka Diblok Tambah Satu Baris Di Bawahnya Supaya Dia Tempat Filternya Baris Atas Ini Nah Kalau Sudah Ini Klik Teman-teman Kita Scroll Kebawah Yang Blank Ini Centangnya Kita Buang Supaya Baris Kosong Ini Tidak Ikut Tercetak Seperti Ini Sehingga Waktu Kita Menjumlahkan Yang Disini Kita Menggunakan Sum If Sum If Kurung Buka Karena Dengan Satu Sarat Saratnya Dulu Kita Tulis Kita Blom Kolom P11 Sampai P70 Ini Karena Disini Mulai 71 Berarti Kolom Terakhir Sebelumnya Di atasnya Adalah 70 Jadi kita P11 Kita Blok Sampai P70 Kemudian Tekan F4 Sama Dengan Satu Titik Komah Satu Artinya Apabila Di kolom P Ini Adalah Sama Dengan Satu Kemudian Titik Komah Kita Jumlahkan Yang kolom Ini Formulanya Kalau Sudah Ketemu Untuk Yang Bawah Gimana Teman-teman Kopikan Aja Ke Bawah Ini Tapi Satunya Dirubah 0 Bukan Kosong 0 Karena Sudah Tadi Di format 0 Tidak Puncul Untuk Yang Kesini Gimana Kopikan Aja Dari Sini Kopikan Teman-teman Cuman Nanti Kolom H Dirubah Kolom I Ini Menjumlah Kolom H Teman-teman Kopikan Begini H Dirubah Menjadi I Simple Untuk Yang Bawah Bisa Dari Sini Bisa Dari Sini Kalau Ngambil Dari Kiri Kembali Lagi Nanti H Dirubah I Kalau Ngambil Dari Yang Atas Satunya Dirubah 0 Itu Semua Terus Sampai Ke Kanan Sini Sampai Ke Kolom Paling Akhir Itu Caranya Nah Ini Di Bagian Kanan Sudah Saya Berikan Formulanya Teman-teman Bisa Belajar Disini Untuk Masing-masing Kolom Sudah Ada Disini Saya Penegasan Begini Apabila Teman-teman Mengambilnya Kepada Seed Database Sumber Datanya Maka Setelah Match Itu Juga Harus Ngambil Sumber Data Yang Sama Dan Apabila Acuannya Disini Acuannya Setelah Match C11 Sepanjang Acuannya Sama C11 Maka Kebelakang Ini Sama Semua Kawan Begitu Jadi Ini Disini Database C11 Maka Setelah C11 Belakangnya Sama Semua Ini Yang Ngambil Database Nanti Teman-teman Bisa Lihat Ini Database Ini C11 Maka Kebelakangnya Sama Kalau Ngambil Dari Seed Hitung Maka Kalau Acuannya Juga C11 Kebelakangnya Juga Sama Yang Warna Biru Bisa Dibandingkan Disini Ini Ngambil Dari Hitung 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 Referensinya Juga C11 Sama Maka Kebelakangnya Hitung Kolom E10 Sampai Baris 39 Ini Sama Yang Barna Biru Biru Ini Sepanjang Memang Referensinya Setelah Nets Ini Adalah Sama Kita Ngambil Ke C11 Maka Kebelakangnya Sama Gitu Ini Teman-teman Mungkin Bisa Capture Untuk Belajar Mungkin Kalau Ada yang Berbeda Seperti Disini Kawan Ada yang Berbeda Di kolom D Disini Mengambil Dari Sheet Hitung Sementara Disini Ngambil Dari Database Jadi Bebas Apabila Data Yang Mau Diambil Ada Di Dua Sumber Di Dua Sheet Teman-teman Bebas Mengambil Yang Mana Seperti Contoh Disini Ini Ngambil Dari Kolom Kolom Hitung Sementara Di Formula Yang Disini Ngambil Dari Database Hasilnya Sama Yang Mending Prinsip Cara Penggunaan Formula Kemudian Nanti Di Bagian Kelima Saya Akan Memberikan Laporan Versi Kedua Di Mana Disini Ada Pengurangan Pajak Asungsinya Pajak Ini Ditanggung Oleh Karyawan Demikian Pula Nanti Dengan Di Bagian Slip Gaji Bagian Pajak Ini Juga Muncul Pemotongannya Ini Nanti Di Bagian Yang Keempat Slip Gaji Yang Normal Belum Dipotong Pajak Tapi Nanti Pada Saat Kita Masuk Ke Bagian Kelima Ini Akan Saya Singgung Saya Bahas Bagaimana Ini Dipentuk Laporan Karena Ada Tambahan Komponen Pajak Kemudian Slip Gajinya Juga Ada Pengurang Komponen Pajak Itu Aja Oke Kawan Silahkan Dicoba Mudah-mudahan Hasilnya Tidak Error